Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita bahas kebebasan berpendapat Ada dua kalau di mail itu yang dibahas Akan dalam di buku On Liberty Ini bab kedua Jadi yang saya omongkan Satu jam lebih Baru bab satu Dari buku On Liberty Ini bab kedua Kebebasan berpendapat Jadi Tesisnya adalah Kebebasan berpendapat Freedom of speech Saya terjemahkan lebih enak Kebebasan berpendapat Jadi Kebebasan berpendapat Itu lebih memungkinkan kita Ketemu kebenaran Dan lebih memungkinkan kita Untuk bebas Itu kebebasan berpendapat Di buku itu ada kalimat Jalan bahasa Inggris Terjemahannya itu Agak unik Kalau setiap orang Seandainya ini Kalau itu namun Seandainya setiap orang Punya pandangan sama Dan hanya satu orang Yang punya pandangan berbeda Kita tidak boleh Membungkam Satu suara yang berbeda itu Karena kalau kita Diperbolehkan Membungkam Satu suara yang berbeda itu Yang terjadi Bisa sebaliknya Seandainya Satu orang ini Ternyata punya Kekuasaan luar biasa Mungkin dia Presiden Mungkin dia Raja Mungkin dia Perdana Menteri Maka Dia juga akhirnya punya Hak untuk Membungkam Semua orang Poinnya adalah Bungkam Membungkam Suara Itu berlawanan Dengan prinsip Kebebasan Berpendapat Biarkan semua orang Berpendapat Biarkan banyak Alternatif Kebenaran Pilihlah yang cocok Sepakatilah yang sesuai Jangan ada Pemberangusan Dan pembungkaman Itu Kebebasan Berpendapat Kenapa orang harus Bebas berpendapat Karena Ini Dia merumuskan Ada tiga sikap Anti bebas berpendapat Dan tiga tikanya bahaya Yang pertama apa Anti bebas berpendapat Itu biasanya orang terus Menyingkirkan yang benar Membela yang salah Biasanya ini Cenderung orang Tidak mau Mendengarkan kebenaran Yang lain Nanggap dirinya Paling benar Tidak bisa dikritik Tidak mau diskusi Pokoknya ini Kebenaran final Itu katanya Mil Ini sikap pertama Jadi Padahal katanya Mil Bebas diskusi Itu penting loh Ketemu kebenaran Untuk mendeteksi Kekeliruan Hidup ini Tidak cukup Dengan pengalaman Pengalaman Harus di-share Didiskusikan Kalau cuma Dilihat Dari pengalaman Itu biasanya Orang bisa Salah paham Kadang-kadang Harus kita diskusikan Bareng Eh Gimana sih Kok kayak gini Yang ngaji filsafat itu Tidak Itu awalnya ceritanya Kan dulu gini Ada diskusi Orang lebih pas Ketemu kebenaran Jadi Cuma Sikap yang pertama ini Anti diskusi Ketika anti diskusi Orang jadi anti kritik Menutup diri Selesai Sudah Jadinya dogmatis Jadi Ini membela yang salah Yang benar semua disingkirkan Ini cara berpikir Dogmatis Ada yang kedua Kebalikannya Menyingkirkan yang salah Bela yang benar Ini kan kelihatannya pas Terus Semua di luar yang benar disingkirkan Katanya Mel Ini juga salah Katanya Mel apa? Biarkan ada kritik Biarkan ada pandangan yang berbeda Kenapa? Begitu ada pandangan yang berbeda Begitu ada kritik Justru kebenaran yang kita yakininya Akan hidup Kalau kita anti kritik Kebenaran yang kita yakini mati Dia tidak lagi jadi kebenaran Tapi jadi satu dogma Katanya Mel Betapapun benarnya Pandangan seseorang Kalau tidak sepenuhnya Seringkali Dan tanpa ragu-ragu Didiskusikan Ia akan Hanya dipegangi Sebagai dogma Bukan satu kebenaran Yang hidup Kebenaran itu harus hidup Jadi Selalu didialogkan Dengan realitas Dengan perspektif Yang lain Yang berbeda Kalau tidak Sebenarnya kamu tidak Memegangi kebenaran Tapi Memegangi dogma Yang kedua Yang kedua Kalau pandangan-pandangan Yang salah itu Tidak kamu izinkan Untuk muncul Maka Sebenarnya Kamu sedang taklit Pada pikiran Pada pikiranmu sendiri Pandangan yang salah Akan membantu Kebenaran Memiliki alasan Yang kuat Begitu ada Pandangan Muncul Dan ini salah Yang benar ini kan Bisa bantah Yang salah itu Ketika yang benar Bantah yang salah Yang benar ini Jadi semakin kuat Maka Jangan anti kritik Biar aja ada orang Punya pendapat Yang berbeda Jawablah Kebenaranmu Akan semakin kuat Hari ini kan Kita alergi Kalau ada orang Punya pendapat Berbeda Arahmu kan selalu Misalnya Kalau dalam agama kan Kita selalu Meritik Itu aliran Garis keras Itu aliran kaku Itu aliran wahabi Itu kan selalu begitu Sebenarnya Gaya kita sama Kayak mereka Yang kita kritik Kita tidak Membuka diri Tidak membiarkan Suara mereka Muncul Sebenarnya mereka Tidak mengizinkan Suara kita Muncul Masing-masing kita Sebenarnya dogmatis Kebenarannya Tidak hidup Kita hanya hidup Dalam dogma Yang kita yakini Benarnya Bukan kita Pahami Kebenarannya Ada beda Antara Diakini Dengan Dipahami Atau tidak boleh Diakini Boleh Tapi kalau Keyakinan itu Tidak hidup Tidak dialog Dalam realitas Dalam berbagai perspektif Yang berbeda Ya dia jadi mati Jadi dogma Katanya Mil Ia yang hanya Tahu pendapatnya Sendiri Sebenarnya Hanya tahu Sedikit Tentang hal tersebut Kenapa Kita itu Manusia yang Terbatas Tidak mungkin Kita tahu Segalanya Maka Bukalah Telinga lebar Lebar Bukalah Mata lebar Lebar Kalau sudah capek Bukalah Mulut Lebar Lebar Minum Dulu Atau Makan Dulu Oke Dan yang ketiga Kalau Muncul pandangan Yang berbeda Dan itu Keliru Terus konflik Bahagialah Dengan adanya Konflik Dengan konflik Itu Kebenaran Yang kamu yakini Benarnya Akan semakin Jernih Kalau memang Kamu benar Diserang Dari manapun Alhamdulillah Semakin kuat Semakin jernih Semakin tangguh Semakin terbukti Bahwa Kebenaranmu itu Memang Valid Dan hidup Tidak sekedar Diyakini Membuta Tidak sekedar Pacarku Paling cakep Tapi kamu bisa Menjelaskan Coba lihat Kulitnya putih Rambutnya Panjang Kakinya Empat Kan bisa dijelaskan Begitu Tidak itu contohnya Mas itu Bisa dijelaskan Jadi Itu sikap Bebas Menyingkirkan Yang salah Membela Yang benar Ada juga Yang semacam ini Mix Sudahlah Dalam yang benar Itu ada yang salah Dalam yang salah Itu ada Kebenarannya Dikabung Karena Sikap Kayak gini Boleh Sikap Kayak gini Tapi Sikap Ini juga Kalau tidak disertai Kebebasan Berpendapat Jatuhnya Juga Dogmatis Harus tetap Terbuka Diskusi Karena Sikap Ini Sebenarnya Dalam Tanda Petik ya Lebih Tidak jelas Daripada Dua sikap Sebelumnya Kalau Dua sikap Sebelumnya Orang Punya Keyakinan Kalau Di sikap Yang ketiga Ini Orang Tidak punya Sama Sekali Keyakinan Akan Kebenaran Kalau Ada Orang Berpendapat Oh Pendapat Mu itu Ada Benarnya Juga Ada Salahnya Pendapat Ku juga Ada Benarnya Juga Ada Salahnya Lu terus Indih Yakini Saya Indih Tidak Bisa Hidup Kamu Malahan Lebih Enak Punya Keyakinan Tapi Terbuka Maka Untuk Sikap Yang ketiga Ini Ya sudah Carilah Yang Menurut Kamu Derajat Benarnya Paling Tinggi Terus Kamu Sambil Tetap Terbuka Kalau Yang ketiga Ini Memang Serba Ragu Ragu Pacarmu Cakep Enggak Bisa Cakep Bisa Enggak Kamu Bahagia Enggak Bisa Bahagia Bisa Enggak Naji Filsafat Itu Penting Enggak Bisa Penting Bisa Enggak Susah Penting Kamu Punya Keyakinan Enggak Penting Karena ABCD Loh Jangan Dulu Gitu Kan Penting Dia Ada Abis Itu Dialog Terus Ketemu Keyakinan Jadi Diskusi Yang Bebas Akan Menjernihkan Persoalan Jadi Dan untuk Diskusi Yang Bebas Harus Bebas Berpendapat Oke Kejuali Ngaji Ngaji Ini Harusnya Kalau Waktunya Agak Panjang Kita Ada Dialog Yang Lama Cuma Kalau Tak Kasih Dialog Materinya Kepotong Setengah Terus Kamu Ngajinya Enggak Paham Dialog Juga Enggak Jelas Akhirnya Sama Aja Mending Kan Salah Satu Ngajinya Enggak Paham Gitu Nanti Kalau Ada Dialog Kalau Ada Dialog Salah Dua Ngajinya Enggak Paham Dialog Enggak Jelas Ini Ngajinya Alhamdulillah Salah Cuma Satu Oke Jadi Itu Sikap Iwan Ketiga Oke Untuk Malam Hari ini Saya Cukupkan Sekian Dulu Mohon Maaf Kalau Ada Yang Kurang Berkenan Mungkin Satu Dua Kekurangan Apa Mohon Dimaklumi Kalau Ada Kekhilafan Kealpaan Yang Teman-teman Ngerti Benernya Seperti Apa Ya Silahkan Disampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wallahu Muwafiq Wallahu A'lam Bishoab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh